Kita beralih ke informasi lain, pemirsa hari Minggu dimanfaatkan Gubernur Jokowi Dodo untuk berkunjung ke dua kawasan untuk mengecek program Jakarta Bersih. Program ini menjadi salah satu cara Pemprov DKI untuk mewujudkan Jakarta baru, yang bersih tentunya. Salah satu program yang diusung untuk pembangunan Jakarta adalah Jakarta Bersih. Program ini serius digalakan oleh Gubernur Jokowi. Hari ini Jokowi kembali meninjau kerja bakti di kawasan Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Memang setiap Minggu warga diminta untuk kerja bakti membersihkan lingkungannya. Tidak hanya warga, Jokowi juga membentuk relawan-relawan program Jakarta Bersih yang dimaksudkan untuk membantu warga. Hari ini ada dua titik lokasi yang menjadi tujuan aksi Jakarta Bersih, seperti Tambora, Jakarta Barat, dan Bukit Duri, Jakarta Selatan. Permasalahan utama di kawasan Tambora ini adalah sulitnya akses untuk membuang sampah, terlebih Tambora merupakan daerah langganan banjir dan kebakaran. Kebersihan lingkungan merupakan hal penting yang harus terus dijaga. Oleh karenanya, ia akan terus melakukan berusukan guna memantau kondisi lingkungan di Jakarta. Tiap Minggu ganti-ganti lokasi, lokasi-lokasi yang kita anggap paling berat lah gitu ya, masih kotor, masih belum tertata. Kayak di sini tempat sampah yang belum, tempat pembohongan sampah sementara yang belum punya lokasi. Nanti yang seperti itu yang kita carikan jalan keluar. Banjir yang kerap melanda ibu kota seharusnya menjadi motivasi kita sebagai warga Jakarta untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih. Jagat Sida Yoda dan Bayu Muda melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.